Gimana Teh Meli ketika diajak ke tempat ini, perasaannya gimana? Ini belum terbayangkan, seru banget dan bagus banget kita bisa lihat kota Mekah, semuanya terlihat dari atas ini. Masya Allah, berarti ini pertama kali ya? Pertama kali? Pertama kali. Eh, jangan, jangan. Eh, Teh Meli kenapa? Oh, takut. Aduh, mau ngapain sih? Dulu-dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama punya Kang Ilan. Oke guys, sekarang ini saya bersama suami. Dan saya lagi nemenin suami, nemenin artis berada di puncaknya Tota Mekah. Masya Allah, pokoknya mah keren banget. Nah, mungkin temen-temen juga pengen tau ya, siapa sih artisnya? Ini artis terkenal banget nih guys. Pokoknya, coba kita lihat dulu ya. Kita ada berada di mana nih. Tuh, Masya Allah. Nah, itu suami aku lagi nemenin Siti Tour artis ternamanya. Oke, nanti kita kesana ya, langsung aja liat. Ya, siapa sih sebenarnya? Ini Kota Mekah, disini terlihat semuanya guys. Indah banget pokoknya. Hati-hati Teh jalannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di puncaknya Kota Mekah. Tinggi banget. Dan kita membawa, siapa kira-kira? Kita membawa Teh Peli Guslow. Dan juga Kang Anto, beserta keluarganya. Mungkin temen-temen juga sudah pernah tau ya. Sekarang lagi kesana jalan tuh. Sambil menikmati suasana di Kota Mekah. Semua tuh liat dari sini. Nah, disini Kang Anto nih. Lagi ngobrol dulu. Masya Allah. Oh iya, disini Alhamdulillah guys. Lagi bersama Kang Anto. Masya Allah. Lagi dimana ini Kang Anto? Apa namanya? Jabal. Jabal Khendama. Masya Allah. Khendama. Iya. Di Mekah udah berapa hari nih? Dua malam nanti sekarang. Mau dua malam? Mau dua malam. Tapi kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada Teh Meli juga. Coba liat ke kamera dulu. Nah, ini ada Teh Meli. Masya Allah. Tentunya para penonton sudah pada tau, sudah pada kenal. Saya penggambarnya Kang Irlandi. Masya Allah. Sama guys, saya juga penggambarnya Teh Meli. Waktu Teh Meli naik helikopter dulu. Nonton juga pas live ya. Pas live ya. Masya Allah. Ngikutin terus pokoknya. Alhamdulillah. Sekarang kita dipertemukan di Kata Suci Mekah. Dan bisa jalan-jalan dengan Teh Meli, dengan Kang Anto. Beserta keluarga ya. Iya. Keluarga. Berarti empat orang. Tidak lupa juga dengan Ustadz nih. Ada drivernya juga, orang Arab. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hasim Bawazir. Hasim Bawazir. Nah, itulah namanya. Hasim apa Hasam? Hasam. Hasim Bawazir. Hasam. Iya. Bukan Hasam, bukan ya. Kalau Hasam, Hasam. Masya Allah. Gimana Teh Meli ketika diajak ke tempat ini? Rasanya gimana? Ini belum terbayangkan. Seru banget. Dan bagus banget. Kita bisa lihat kota Mekah. Semuanya terlihat dari atas sini. Masya Allah. Berarti ini pertama kali ya. Pertama kali. Pertama kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tiap tahunnya Teh Meli, Kak Antum, serta keluarga bisa pulang pergi Mekah terus. Amin. Masya Allah. Guys, pokoknya kita masih menikmati suasana. Coba lihat dulu. Kesana tuh suasananya. Nah, ini dia. Masya Allah, guys. Tuh, lihat ya. Tuh. Sepertinya istri juga baru pertama kali. Diajak ke sini ya. Iya. Kan kita baru datang lagi. Baru ya, baru satu minggu. Gimana nih perasaannya? Kita langsung ketemu Teh Meli. Alhamdulillah. Nanti juga ngefans banget. Iya. Masya Allah. Karena sering mendengarkan lagu-lagunya. Masya Allah. Enak banget ya. Iya. Alhamdulillah. Udah salaman belum? Udah tadi, Dih. Tapi salaman lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari tahun berapa sih Teh Meli kita komunikasi? Tahun berapa ya? Yang banyak Covid ya masih ya? Iya. Iya. 2020 atau 2019? Awal-awal Covid sih kayaknya. Awal-awal Covid tuh 2020 ya. Iya. Kalau nggak salah. Mana kucing ya? Ada kucing tuh. Ada kucing. Masya Allah. Dimana kita nemuin kucing yang bagus tuh ya? Ada juga ya. Kita lihat. Terfokus ke kucing. Ya, nggak dibawa makanan kucing. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah memang komunikasinya. Saya bersama Teh Meli. Guslatuklah. Udah lama, sekitar tahun 2020. Dan Alhamdulillah dipertemukan di kota Ceci Mekah ini. 37. 37 punya kucing? Punya kucing 37. Masya Allah. Anggora semua? Tidak. Banyaknya kucing gampung. Oh. Yang ditabrak. Ada herpet. Oh, diurus ya. Masya Allah. Ini juga ada kan kucing. Ada juga di rumah yang di serang. Tapi warna matanya tuh ada dua. Warna biru satu sama kuning satu dia. Masya Allah. Kok nggak pernah kelihatan? Waktu ke serang. Karena, Ih, bukan di serang. Dimana? Ada di rumah yang satunya itu. Oh gitu. Ya, dia gede banget dia kucing. Iya. Ternyata Teh Meli penyayang kucing. Tuh. Belum kenal mungkin kucingnya ya. Tuh, salaman dulu tuh. Masya Allah. Beli makanan buat kalau ketemu di jalan. Nggak kebawa. Nggak kebawa ya. Ih, bener-bener pencinta kucing. Tapi meskipun tinggal di atas gunung ya. Tetap hidup kucing ini. Karena memang ada. Masya Allah. Gemuk lagi. Kucingnya gemuk lagi ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini Teh Meli ternyata pencinta kucing, guys. Dari kemarin katanya nyari-nyari kucing. Cuman, kan nemu-nemu. Bahkan, sudah mempersiapkan makanannya. Itu bawa makanan kucing dari Indonesia? Langsung. Nggak. Kemarin beli di Bindau. Oh, beli di Bindau. Udah persiapan untuk ngasih makan kucing. Tapi ternyata sekarang nanti enggak kebawa makanan. Masya Allah. Iya, ya. Langsung akrab tuh. Masya Allah. Ada ikatan batin ya. Iya. Kalau memang sayang kita dengan hewan-hewan pun akan demikian juga ke kita. Iya. Berarti nyaman itu kucingnya. Kamu keren turunnya gimana? Tuh. Langsung anteng, guys. Masya Allah. Bisa bawa ke Jakarta kamu. Iya. Kalau di Indonesia sih, ibu bawa ke rumah. Iya. Tapi bersih ya. Paling nggak berani. Macem-macem kucing takutnya. Wali. Makan banget ya. Iya. Minta makan banget. Nggak minta makan. Tuh. Tuh, deketin kesana. Tuh. Jadi jatuh, kamu hati-hati. Bersih gitu ya. Bisa kan kalau kucing liar itu. Iya. Ini peliharaan dari mana? Ini. Lihat. Masya Allah. Oh, iya. Jauh banget ya jalan-jalan. Masya Allah. Dia mau manjat-manjat kali. Nggak lewat. Juga di bawah. Tuh. Kalau kucing udah nubruk-nubruk seperti ini. Iya. Nggak persiapan ya. Padahal udah beli. Udah beli. Mau dibawa-bawa kemana-mana gitu. Supaya kalau ketemu kucing. Karena kemarin kita dua kali ketemu kucing. Di Madinah. Masya Allah. Kalau bahasa Sunda mali linduk ya. Linduk. Linduk. Linduk pisah nih kucing. Kalau anak-anak ini bisa ini nggak? Bahasa Sunda nggak? Ngerti. Ngerti? Enggak, ngetah. Istri juga enggak tahu. Enggak ngerti. Orang serang. Orang serang. Serang. Iya. Kalau saya ngomong bahasa Sunda itu suka bengong aja. Hah? Ngomong apa katanya? Beda ya? Beda. Kita sama-sama Banten padahal. Jadi di Banten itu ada yang menggunakan bahasa Jawa. Ada yang menggunakan bahasa Sunda. Oke guys. Sepertinya cukup. Di belakang namanya kita akan keliling lagi. Tuh kucingnya. Kasian pengen ikut itu. Tuh mobilnya di sana di bawah. Tuh kasihan. Kesepian tuh. Awas hati-hati teh. Ini ada cucuk-cucuknya soalnya nih di bawah nih. Tuh lihat ya jalannya. Banyak batu-batu kecil juga. Licin. Mas hati-hati. Hati-hati. Masuk pelan-pelan. Bismillah. Kita turun dulu guys. Kenapa? Nginjak apa? Oh ada beling. Hati-hati. Alhamdulillah seneng. Bisa ajak Teh Melly jalan-jalan ke tempat ini. Karena kenapa? Karena beliau katanya pertama kali mendatangi tempat ini. Kita turun dulu. Guys. Kita melanjutkan perjalanan lagi nih. Kita melanjutkan perjalanan. Iya Masya Allah pelan-pelan. Takut-takut. Ternyata Kang Anto takutkan ketinggian ya. Parah. Kasih introksi tuh sepirnya biar pelan-pelan. Tuh Mas Yul Haram tuh depan. Sunset Masya Allah. Masya Allah. Dari ilham tuh. Bukra Mas yang dipilapas bukra. Nanti lagi cari Hidayah. Eh temeli kenapa? Bukra Mas jalanin. Oh takut. Bukra Mas jalanin. Apa? Nanti dulu lah. ya ini kita yang di depan ini Masya Allah iya mungkin ya ke atas di akhirnya Masya Allah terlihat jelas ke sebelah sini yang bagus mau dibuka Masya Allah ini jalannya ngepress banget ya kayak jalan setapak ya mobilnya gede soalnya kalau kecil pagi saksa-saksa kecil ya ada orang yang sepeda Masya Allah semakin sore semakin banyak juga yang berkucung dia mau lewat sini Indonesia juga tuh baik-baik insya Allah ini banyak tawak sesuai insya Allah bawa angin woyak woyak Habib ayo si ibu langsung keringat dingin ya iya iya ternyata Masya Allah tapi kalau naik heliput kemarin berani enggak ikut ya naik helikopter sama temen waktu itu ikut ya iya ikut juga ya teriak-teriak ya Allah itu anak kecil berani ada anak kecil oh iya itu mau orang sini orang Arab berani berani orang sini itu mau terfokus ada orang Arab yang bawa motor tuh ya standing masya Allah standing dan terbang stasi 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 rx king gitu iya model-model rx gitu ya itu kalau kotak-kotak itu tuh apa? iya iya pos penjagaan gitu yang merah-merah ini iya yang kotak-kotak rumah itu di atas gunung iya kan orang-orang Myanmar gitu tidak ada tetangga gitu orang-orang Myanmar baru mau hal juga itu ini wilayah legal tapi mobilnya Lexus gitu ini wilayah tentara sih ini iya wilayah penjagaan untuk mengamalkan karena tadi itu pemancar itu itu adalah apa bagian punya pemerintah itu tentara polisi jadi yang nyadap-nyadap itu disitulah adanya Sadab Hussein ya Sadab Hussein Sadam itu itu Sadam meliyah insyaallah Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh hati-hati Mas Abe Mas Ale hehehe kembar nih dua Kang Anto atur Nuhun Kang Anto insyaallah guys Alhamdulillah kita sudah selesai jalan-jalan adventure hari ini dengan teh Meli Goslaw dan juga Kang Anto jangan lupa ke bukit ke bukit Hendamah ke bukit Hendamah untuk apa untuk mendapatkan bayi kembar bayi kembar Masyaallah terima kasih iya nanti kita ketemu lagi besok ya oke Assalamualaikum Assalamualaikum oke guys Alhamdulillah ya berhubung tadi yang openingnya istri sekarang yang closing juga istri pokoknya seru nggak seru banget ya tadi Siti Tur bareng Teh Meli Goslaw juga Masyaallah dan sekarang kita sudah beres juga sudah kelar kita jangan lupa juga kita doakan untuk para penonton semuanya semoga dimudahkan rezekinya amin bisa berangkat umroh serta haji amin ya Allah serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya dan jangan lupa juga tidak bosan-bosan jangan julit-julit jangan julit-julit oke itu mungkin ya yuk yuk kita mau pulang dulu dadah kita mau pulang dulu ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh shhh